selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alia Marwira Argyanok dan teman-teman atau adik-adik yang sekarang lagi live streaming menonton dari Youtube, masih diberikan Allah nikmat iman itu yang pertama harus kita syukuri karena sampai detik ini rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah SWT insya Allah kita semua masih dipercayakan itu yang kedua masih kedengaran suara saya? masih oke apa namanya? nikmat islam Alhamdulillah kita semua yang berada di zoom meeting dan barangkali mahasiswa-mahasiswa saya adik-adik yang menonton dari Youtube masih diberikan Allah nikmat islam dan insya Allah nikmat ihsan nikmat ihsan ini adalah sesuatu hal yang menyempurnakan antara kita beragama islam dan mempunyai iman serta ada tiga bagian yaitu akidah akhlaq dan syariah apabila kita menjalankan ketiga ini maka kita disebut ihsan selamat berlening salam keruh junjungan kita dengan seru Muhammad yang insya Allah insya Allah saya adik-adik semua yang ada di zoom meeting maupun yang ada di Youtube akan mendapatkan safa'at dari beliau di yaumil akhir nanti amin amin ya Rabbul Alamin kemarin kita sudah membahas tentang Imam Abu Hanifah atau yang sering disebut sekarang adalah misalnya mazhab mazhab Hanafi kemudian kita sudah belajar sedikit tentang Abu Yusuf silakan adik-adik eksplorasi lagi elaborasi lagi cari sumber lain mengenai Imam Abu Hanifah ini mungkin yang saya berikan kurang lengkap atau mungkin yang saya berikan ada yang tertinggal silakan adik-adik mencari di RPS kan sudah ada sumber-sumber rujukan mau dari mana saja mudah-mudahan dengan begitu adik-adik bisa lebih paham artinya begini adik-adik mungkin berpikiran apalagi yang berasal dari SMK yang jurusan ekonomi kontansi atau adik-adik yang berasal dari SMA yang jurusan IPS atau yang lain-lain bahwa Bapak ekonomi adalah Adam Smith gitu ya Adam Smith tetapi kita rujuk bahwa atau kita tilik atau kita lihat bahwa Adam Smith itu tahun 1776 1776 sementara kejayaan Islam itu ada di apa namanya sebelum Adam Smith artinya ada rantai yang terputus yang tidak diakui kalau di dunia barat disebut dark age atau zaman kegelapan zaman kegelapan itu adalah zaman kejayaan Islam zaman kejayaan Islam tidak mungkin tidak ada pemikir tidak mungkin tidak ada pemikir jadi dalam segala hal termasuk ekonomi termasuk misalnya politik itu ada pemikirnya jadi kita harus mengerti betapa pentingnya sejarah pemikiran ekonomi Islam ini untuk membangkitkan semangat adik-adik juga untuk memikirkan bagaimana nilai-nilai Islam atau nilai-nilai syariah yang ada dalam ajaran Islam bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara tentunya dengan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi negara oke hari ini kita masih berkutat di pemikiran ekonomi Islam klasik yaitu Imam As-Syaibani dan Abu Ubayy Imam As-Syaibani dan Abu Ubayy Imam As-Syaibani mungkin ada yang familiar ada yang merasa asing atau ya karena mungkin adik-adik masih semester 2 kebetulan masuknya saat pandemi tidak masuk ke kampus bisa jadi masih asing bisa jadi ya mudah-mudahan tebakan saya salah adik-adik yang Zoom meeting dan di Youtube merasa Imam As-Syaibani sudah tahu Vita kenal gak dengan Imam As-Syaibani tidak Pak baru tahu kenal kenal enggak enggak ya sama kita Bapak juga enggak kenal cuma tahu aja Imam As-Syaibani itu pun dari baca buku belum belum pernah ketemu belum pernah kenalan atau WAAN atau DM gitu belum belum pernah sama berarti kita berarti kita sama-sama mempelajari Imam As-Syaibani iya Pak oh iya saya lupa himbauan saya adik-adik agar tetap menjaga protokol kesehatan ingat 3M ingat pesan ibu memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun seterusnya tadi sudah saya ingatkan juga mengenai himbauan saya bahwa jangan terlalu melulu melulu ya hanya mengharapkan materi dari dosen adik-adik Argianov dan kawan-kawan ini sudah mahasiswa jadi elaborasi diri eksplorasi diri apabila ada misalnya yang kurang pas yang disampaikan dosen silahkan komentari silahkan kritik silahkan karena adik-adik ini sudah mahasiswa itu bukan siswa maha kalau katanya kan kalau di Medan itu cuma ada tiga yang maha yang maha kuasa mahasiswa sama ada marga maha namanya marga seperti saya kan serega maha itu ada marga jadi cuma tiga itu jadi adik-adik ini tingkatan paling tinggi harus dewasa tidak ada istilah misalnya lu dosennya nggak bisa jelasin dosennya nggak bisa menyampaikan materi dengan baik itu maaf sudah tidak kelasnya mahasiswa jika dosennya misalnya kurang bisa menjelaskan atau kurang sampai ke adik-adik adik-adik harus cari apa sih yang diterangkan dosen kemarin apa sih materi yang kemarin saya harus tahu saya harus cari tahu kalau ada yang disampaikan bapak itu atau ibu itu kurang pas nanti saya akan luruskan dengan sopan dengan ada argumen referensi saya yang saya baca ini bu pak yang saya baca di buku ini begini pak imam asyibani itu kemarin bapak menjelaskan yang ini kayaknya yang ini bukan imam asyibani ini adalah abu ubaid mohon maaf sebelumnya bu ya mohon maaf sebelumnya pak boleh boleh karena kita adalah pembelajaran dewasa oke lanjut nah biografi singkat imam asyibani nah supaya tahu kalau kenal mungkin imam asyibani sudah wafat ya tidak mungkin lagi kita kenal tapi kita tahu seluk beluknya kita tahu nanti apa pemikiran-pemikirannya namanya adalah abu abdillah muhammad bin al-hasan bin farqat al-syaibani lahir pada tahun 132 hijriah 750 miladyah sekarang sudah tahun 2021 miladyah sementara tadi adam smith tahun 1776 miladyah beda seribu tahun gak mungkin dong tiba-tiba adam smith menjadi bapak ekonomi gak mungkin artinya oke lah adam smith sebagai bapak ekonomi tetapi pemikiran-pemikirannya pasti dipastikan diilhami dari pemikiran-pemikiran sebelumnya jadi ilmu itu tidak pernah putus di kota wasit ibu kota Iraq pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah jadi imam asyibani ini hidup zaman Bani Umayyah di akhir pemerintahnya yaitu di kota Iraq ini secara cepat saja kita ya bahwa imam asyibani ini berguru juga dengan Abu Yusuf jadi ngurut kemarin kan ada imam Abu Hanifah ada Abu Yusuf ada imam asyibani ternyata imam asyibani adalah murid dari Abu Yusuf Abu Yusuf itu murid dari imam Abu Hanifah dan keduanya iya otomatis biasanya yang kalau mazhab misalnya ya imam asyibani ikut ke Abu Yusuf Abu Yusuf mazhabnya Hanafi karena gurunya adalah imam Hanifah lanjut layaknya ulama terdahulu imam asyibani berkelana ke berbagai tempat Madinah Mekah Syria Basra dan kekerasan untuk belajar kepada para ulama besar seperti Malik bin Anas Sufyan bin Uwayayna dan Awzai ia juga pernah bertemu dengan imam syafi'i imam syafi'i kan imam syafi'i belajar ke imam malik disitulah bertemu antara imam asyibani dengan imam syafi'i jadi urutannya imam Hanafi terus imam malik imam syafi'i yang termudah imam hambali nah itu mazhab Hanafi mazhab maliki mazhab syafi'i mazhab hambali jadi berurut ini turun-temurut kan tidak pernah putus ilmunya jadi walaupun beliau mazhab Hanafi beliau sempat belajar dengan imam maliki dan beliau sempat bertemu dengan imam syafi'i berkat keluasan ilmunya tersebut setelah Abu Yusuf meninggal dunia halifah Harun Al-Rasid mengangkatnya sebagai hakim di kota Rikoh di Iran namun tugas ini hanya berlangsung singkat karena ia kemudian mengundurkan diri untuk lebih berkonsentrasi pada pengajaran dan penulisan fikir asyibani meninggal dunia pada tahun 804 miladyah atau 189 di jiria di kota Al-Rai dekat Teheran dalam usia 58 tahun kita ketahui halifah Harun Al-Rasid adalah udah dinasti Bani Abda Shia kalau saya zaman kecil dulu sering baca buku dongeng dari negeri 1001 malam yang terkenal adalah halifah Harun Al-Rasid dan Abu Nawas jadi karena ilmunya tadi dulu kan Abu Yusuf diperintahkan untuk membuat kitab Al-Kharaj yang mengatur pajak yang mengatur keuangan negara blablabla jadi seperti menteri keuangan jadi Imam Asyibani ini juga sempat menjadi menteri keuangan di masa halifah Harun Al-Rasid karena keluasan ilmunya karya karya Imam Asyibani karyanya adalah Zahir Al-Riwayah kitab yang diberikan Abu Yusuf seperti Al-Mas'ud yang berjudul Al-Kahfi Al-Nawadir al-Nawadir yaitu kitab ilmunya berdasarkan pandangannya sendiri mungkin ada yang apa namanya ini dua bukunya ini memang kalau kalau di saya mungkin kurang terkenal ya untuk teman-teman yang dari Pondok Pesantren bisa jadi ini sangat sangat familiar jadi kalau dulu pemikir-pemikir itu menghasilkan kitab bukan copy-paste 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 tapi dia membuat pemikiran yang seyogianya bisa dikatakan baru ataupun melengkapi dari tulisan sebelumnya pemikiran ekonomi Asyibani dalam mengungkapkan pemikiran ekonomi Asyibani para ekonomi muslim banyak merujuk pada kitab Al-Qasab nah kalau yang ini terkenal coba kita lihat karyanya tadi ada Al-Qasab ada di B Anna Wadir kitab ini berdasarkan pendapatan sendiri Al-Qasab ini terkenal ini nanti pembagian-pembagian masalah keuangan misalnya yang pertama ini dari kitab Al-Qasab tentang kerja Asyibani mendepisikan Al-Qasab kerja sebagai mencari perolehan mencari harta melalui salah ketik ini ya memalui melalui harusnya berbagai cara yang halal dalam ekonomi aktivitas demikian termasuk dalam aktivitas produksi jadi sering juga kita sekarang kan mau kemana mencari sesuap nasi sementara kalau kita berdoa ya Allah berkan saya rezeki yang halal berkah lagi baik lagi banyak banyak dong kalau cari sesuap nasi sesuap habis dong langsung kan kita itu mencari rezeki yang halal halal lagi baik lagi berkah lagi banyak kalau banyak yang kita cari harta misalnya kita bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain bukan berarti tanda kutip duit harta itu menjadi satu kepastian untuk bermanfaat kepada orang lain bukan tetapi bisa sebagai alat untuk memberi manfaat kepada orang lain yang kedua kekayaan dan kefakiran menurut Ash-Syaibani sekalipun banyak dari yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya namun sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi yang menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan sehingga mencurahkan perhatian pada urusan akhiratnya adalah lebih baik bagi mereka dalam konteks ini sifat-sifat fakir diartikannya sebagai kondisi yang cukup bukan kondisi papa dan meminta-minta nah kefakiran yang disebutkan Ash-Syaibani itu lebih tinggi itu adalah cukup seperti misalnya mohon adek-adek ya yang ada di Zoom atau yang ada di Youtube mendoakan hidup Bapak ini agar pas-pasan pas mau beli mobil ada duitnya pas mau naik haji ada duitnya pas mau bangun rumah tanah lima tumbuh ada duitnya ya kan pas-pasan pas nanti misalnya punya anak mau kuliah ke kedokteran pas ada duitnya itu hidup pas-pasan jadi maksud Ash-Syaibani ini adalah kefakirannya itu cukup setelah cukup dia berfokus diri untuk katakan zuhud zuhud itu tidak mementingkan dunia tapi mementingkan akhirat ini banyak nih sahabat Rasul yang begini ya artinya cukup hartanya untuk makan untuk seterusnya dia fokus untuk beribadah dengan demikian pada dasarnya Ash-Syaibani menyuruhkan agar manusia hidup dalam berkecukupan jadi bukan fakir dalam arti miskin meminta-minta ngutang ngutang boleh asal dibayar kalau ngutang pura-pura lupa malah ditagi yang si tukang ngutang si yang diutangin marah wah itu luar biasa lagi ya yang punya duit yang ngutangin yang marah yang diutangin gitu ya oke lanjut klasifikasi usaha-usaha perekonomian nah ini pemikiran dari Emma Ash-Syaibani juga ini harus ini nih hafal nih diantara keempat usaha tersebut Ash-Syaibani mengutamakan pertanian jadi ada empat sewa-menyewa perdagangan pertanian dan perindustrian sementara itu dari segi hukum Ash-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian jadi dua Fardu Kifaya dan Fardu A'in tenang Vita materinya kan udah Bapak Syar nanti bisa dibaca lagi jangan takut ketinggalan oke kebutuhan-kebutuhan ekonomi Ash-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT menciptakan anak-anak adab sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan empat perkara makan minum pakaian dan tempat tinggal nah ini menurut Imam Ash-Syaibani samalah seperti pemikiran-pemikiran ekonomi itu sandang pangan dan papan cuma istilahnya aja yang beda makan minum pakaian dan tempat tinggal sama kan sama spesialisasi dan distribusi pekerjaan Ash-Syaibani mengatakan bahwa manusia dalam hidup Islam membutuhkan yang lain selah pasti butuh pita pita pasti butuh selah selah dan pita barangkali butuh juga argianok jadi kita manusia ini saling membutuhkan misalnya saya dosen katakan sejarah pemikiran ekonomi Islam sementara misalnya bidang saya adalah perbankan syariah saya butuh dong teman-teman yang teman-teman dosen yang fokus terhadap sejarah pemikiran ekonomi Islam ini supaya saya bisa belajar dan bisa mengajarkan ke adik-adik lain jadi kita saling membutuhkan tidak ada tidak ada satupun mungkin manusia di dunia ini yang MSU gelarnya tau MSU misalnya Erwin Saputrasiregar MSU master segala urusan tidak ada tidak ada tidak ada seterusnya lebih lanjut ACM ini menuliskan bahwa seorang yang fakir membutuhkan orang kaya sedangkan orang kaya membutuhkan tanda orang miskin betul kalau kaya semua mana ada yang mau bekerja lagi kalau tukang semua mana ada yang mau nukangin lagi tidak di dunia ini tukang semua apa yang mau ditukangin nukangin rumah dewe masing-masing terus habis itu ngapain selanjutnya kita langsung saja ya ke Abu Ubaid Abu Ubaid bukan Abu Janda Abu Ubaid Abu Janda zaman itu belum ada yang masih kita pelajari adalah Abu Yusuf dan Abu Ubaid Abu-Abu yang lain silahkan menyingkir dulu biografi singkat Abu Ubaid Abu Ubaid bernama lengkap Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Hawari Al-Azadi Al-Baghdadi dari nama terakhirnya bisa kita simpulkan bahwa Abu Ubaid berasal dari Bagdad misalnya bapak dari Padang Sinimpuan Sumatera Utara Erwin Seputra Siregal Al-Padang Sinimpuan Misalnya Sheikh Nawawi yang berasal dari Banten Sheikh Nawawi Al-Bantani gitu kalau zaman dulu nama belakang itu nama asal daerah kita dia lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Harrah Horasan sebelah barat Laut Afganistan ini keturunan Bizantium yang menjadi maulak suku azad setelah memperoleh ilmu di kota kelahirannya pada 20 tahun Abu Ubaid pergi menutup ilmu ke rumah di kota jadi kalau zaman dulu itu ini bukan simpel ya dia pergi ke Kufa Basra Bagdad itu lihat sendiri lah film-film Padang Pasir apalagi zaman dulu kendaraannya cuma untak berapa lama dia ke sana menuntut ilmunya tapi bisa kalau sekarang wah masuk jam 7 pergi ke sekolah jam 7 kurang 5 menit wah terlambat lah bayangkan jauh menuntut ilmunya pada tahun 190 Hijriah Fadid Ibn Nasir Ibn Malik Gubernur Tugur di masa pemerintahan Harul Arsid mengangkat Abu Ubaid sebagai kodi atau hakim di Tarsus jadi Abu Ubaid ini menjadi hakim itu kayak katakanlah yang sekarang ketua majelis ulama Indonesia ah itulah tapi pada masa itu dia menentukan hukum menentukan persoalan memberi fatwa terhadap persoalan baik persoalan agama maupun kalau kita lihat Abu Ubaid ini kan pemikiran ekonomi Islam juga beliau meninggal pada tahun 224 Hijriah lanjut Abu Ubaid seorang ahli hadis dan ahli fikih ini dicatat ya ahli hadis dan ahli fikih karena sering terjadi pengutipan kata-kata Amr dalam Al-Amwal tampaknya pemikiran-pemikiran Abu Ubaid dipengaruhi oleh Abu Amr Abdul Rahman jadi Al-Amwal itu nama kitab yang dikarang atau yang ditulis oleh Abu Ubaid Al-Amwal itu artinya apa ya bisa diartikan sebagai jama'nya harta Al-Mal harta Al-Amwal harta-harta dalam kitab Al-Amwal fokus perhatian Abu Ubaid tampaknya lebih tertuju pada permasalahan yang berkaitan dengan standar etika politik suatu pemerintahan daripada teknik efisensi polaannya sebagai contoh Abu Ubaid lebih tertarik membahas masalah keadilan redistributif dari sisi apa daripada bagaimana artinya apa yang didistribusikan bukan bagaimana cara mendistribusikan apa dulu filosofi yang dikembangkan oleh Abu Ubaid bukan merupakan jawaban terhadap berbagai masalah sosial politik dan ekonomi yang dipelentasikan melalui kebijakan mengenai praktis tapi hanya merupakan sebuah pendekatan yang bersifat profesional dengan bersandar pada kewampuan teknis lanjut karya Imam Abu Ubaid atau karya Abu Ubaid diantara hasil karyanya yang terbesar adalah terkenal kitab Al-Amwal dalam bidang pikir kitab Al-Amwal merupakan suatu karya lengkap tentang keuangan negara-negara dalam Islam artinya ini yang karya lengkap yang membahas tentang keuangan negara kalau arti harfiannya kan harta isi kitab Al-Amwal diantaranya membahas tentang sumber penerimaan negara terdapat tiga jenis penerimaan yang memiliki zakat termasuk usur seperlima dari rampasan perang humus dan dari harta peninggalan atau terpendam rikas kemudian fa'i yang termasuk dalam nyekhar jizya dan penerimaan lain di luar dari yang telah disebutkan seperti barang temuan kekayaan yang tinggalkan tanpa ahli waris dan lainnya kitab Al-Amwal ini sangat kaya dengan sejarah perekonomian dari separuh pertama abad kedua islam buku ini juga merupakan suatu ringkasan tradisi asli dari Nabi Muhammad nah itu dia jadi para penulis dan pakar-pakar ekonomi banyak mengutip karya dari buku ini ini pemikiran ekonomi Abu Ubaid ada lima yang pertama filosofi keadilan hukum dalam ekonomi yang kedua dikotomi badui urban yang ketiga kepemilikan yang keempat pengenungan kebutuhan yang kelima uang lagi-lagi uang filosofi keadilan hukum dalam ekonomi jika amual dilihat dari sisi filosofi hukum akan tampak bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama jadi kalau kita bahas tentang Pancasila kita Pancasila Pancasila satu ketuhanan yang mahesa dua kemanusiaan yang berada kemanusiaan yang adil dan berada tiga persatuan Indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika muara dari Pancasila ini menurut emat saya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika pasal pertama jika sila pertama kedua ketiga dan keempat bisa dilaksanakan secara sama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya maka dengan sendirinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai tapi jika kelima ini belum maka keadilan juga akan belum itu menurut hemat saya kemudian dikotomi badui urban nah Abu Ubeid menegaskan bahwa kaum urban perkotaan memiliki karakteristik sebagai berikut yang pertama ikut serta dalam keberlangsungan negara dua kuali hara dan memperkuat pertahanan sipil tiga menggalangkan pendidikan melalui proses belajar-mengajar Al-Quran dan Sunnah empat memberi kontribusi terhadap keselarasan sosial lima memberikan contoh universalisme Islam dengan salah perjamanan jadi ini sebenarnya pemikiran supaya katakanlah yang pendidikan belajar-mengajar sesuai Al-Quran dan Sunnah seperti sekarang ada sekolah dasar Islam terpadu SMP Islam terpadu SMA Islam terpadu yang menekankan kepada back to Al-Quran dan Sunnah ini ini harus adik-adik ketahui bahwa ini bisa dibuat ini bisa dibuat karena zaman itu adalah zaman kejayaan Islam jadi tidak main-main Abu Ubeid itu walaupun memikir ekonomi Islam tapi pikirannya tetap kembali ke Al-Quran dan Sunnah artinya tetap tetap ulama gitu loh dia itu pemikir ekonomi Islam dia ekonom ahli ekonomi pakar ekonomi tetapi ulama gitu dia misalnya ngerti tentang keuangan ngitung neraca blablabla tapi disuruh jadi memutuskan perkara tentang fikir bisa misalnya membaca kitab ini bisa jadi imam masih bisa jadi adik-adik juga ini sering juga disampaikan oleh rektor kita rektor Winslet Tata Asyipun nyambi bahwa adik-adik itu seorang akuntan sekaligus ulama sekaligus jadi akuntannya itu akuntan yang sudah dipenuhi pemikirannya oleh nilai-nilai Islam nilai-nilai Islam itu ya kalau kita kembalikan ke Al-Quran dan Sunnah misalnya Celia Vita jadi mendirikan kantor akuntan publik nanti tapi berdasarkan Islam misalnya menggaji karyawan secara adil melaporkan ataupun mengaudit sesuatu perusahaan itu secara transparan banyak jadi ingat Celia Vita dan teman-teman Arki Anub semua adalah calon-calon akuntan sekaligus menjadi ulama ulama itu dalam arti dalam arti dalam arti bukan berarti Vita junior misalnya harus juara Musabok tilawati Al-Quran bukan bidang Vita adalah akuntansi akuntansinya harus yang sesuai dengan Islam nah gitu gitu bukan bukan berarti Vita tiba-tiba bisa menjadi penyanyi religi kayak Nisha Sabian jangan ada yang marah bukan gitu Celia bukan gitu artinya Celia nanti mempelajari akuntansi yang secara katakan kompensional tetapi karena di UIN akuntansinya dipelajari secara syariah tapi syariah syariahnya itu tidak tinggal artinya misalnya surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjadi rujukan utama dari pelaporan keuangan atau akuntansi syariah jadi Celia bisa apa dasarnya Bismillah Rahman apabila yang artinya misalnya apabila terjadi transaksi yang tidak tunai maka catatlah ada saksinya bla 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 itu dasar akuntansi jadi Celia Vita Yuniar Hosnul dan yang lain ini menjadi seorang akuntan tetapi paham syariah Islam tentang akuntansi itu nah mudah-mudahan ini masih semester 2 jadi jangan ini misalnya Celia mbak Hajar saya kan anak akuntansi bukan anak syariah tidak perlu saya paham misalnya kitab kuning tidak perlu saya paham tentang Al-Quran saya kan bisa ngitung akuntansinya saya kan bisa ngitung apa namanya membuat laporan keuangan membuat meraca bla 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 pokoknya yang berhubungan dengan akuntansi kan saya bisa kata Celia misalnya tidak apa bedanya Celia dengan anak-anak akuntansi lain gitu kira-kira Celia lanjut kepemilikan dalam konteks kebijakan perbaikan pertanian Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik dalam kepemilikan pemikiran Abu Ubaid yang khas adalah mengenai hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian secara implisit Abu Ubaid mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah seperti ikpok tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individual atas tanah tandus yang disuburkan sebagai insentif untuk meningkatkan produksi pertanian jadi memang kalau dalam Islam Islam itu mengakui kemilikan pribadi misalnya Vita Yuniar atau Khusnul punya 10 ekor sapi itu milik penuh dari Vita Yuniar miliknya penuh dari Vita Yuniar sebentar ya sebentar selamat Oke, mohon maaf Tadi ada tamu ya Nah Kita sampai Masih jelas ya Masih jelas ya, oke Jadi Kita junior punya 10 ekor sapi Itu punya junior Semuanya, pribadi Tetapi jangan lupa Kalau dalam Islam Setiap harta kita Apabila mencapai Nisab dan haul ada zakat Itu distribusi kekayaan Beda dengan misalnya sistem ekonomi Sosialis Kita Mengusahakan untuk memiliki 10 ekor sapi Tetapi, halo masih kedengaran Suara saya? Masih pak, masih Masih ya Oke Tapi Vita Harus rela Berbagi dengan Celia Faradina Dan yang lain-lainnya 10 ekor sapi itu bukan Punya Vita Itu kalau sosialis Kalau kapitalis Vita punya 10 ekor sapi Masa bodoh Dengan orang lain Pokoknya Vita Kayak sendiri gitu Gak ada Jakat-jakat Gak ada Semang-semangan Ya yang kerja Kalau mau Punya sapi Kerja dong Nah gitu Tapi kalau Islam Gak Di samping zakat Ada impak Ada sodak Jadi 10 ekor sapi itu Bisa jadi nanti Vita junior 5 disedekahkan 2 Diimpakkan Tinggal 3 lagi ya 1 Itu dijakatkan Terus untuk Vita apa? Untuk Vita adalah Keberkahannya Pertimbangan kebutuhan Nah ini langsung Ke bawah kita ya 3 kelompok Sosio ekonomi Yang terkait Dengan status zakat Yaitu Kalangan kaya Yang terkena wajib zakat Kalangan menengah Yang tidak terkena wajib zakat Tetapi juga Berhak menerima zakat Kalangan penerima zakat Dia kaya Wajib Dijakatin Kalangan menengah Dia tidak terkena Wajib zakat Tetapi juga Tidak berhak Menerima zakat Ya pertengahan Dia Tidak miskin Tidak kaya Tidak fakir Tidak terlalu kaya juga Tapi dia Hartanya Tidak Mencukupi nisab Dan haul Jadi dia Tidak wajib zakat Dan tidak berhak Menerima zakat Terus kalangan Penerima zakat Mustahik Jakat Itu Ada 8 golongan Kakir Miskin Amil Musafir Muallaf Ibn Nusabil Amba Sahaya Satu lagi ya Baya Garib Orang yang berhutang Orang yang berhutang Saya lihat Tiba-tiba Ngutang ke teman-teman Sini-sini Ngutang dulu 501 orang 500 ribu Akhirnya utang Celia Jadi 200 juta Celia datang Kepada yang zakat Tolong dong Zakatin saya Saya kan mustahik Bukan gitu Celia Orang yang Berhutang itu Ada juga ukurannya Maksudnya Memang benar-benar Dia tidak mampu Atau yang dihutangkannya Adalah Memang betul-betul Untuk Biaya pokok Untuk hidupnya Fungsi uang Nah ini Saya sampaikan Tadi di awal Bahwa Abu Ubaid Mengakui ada Dua fungsi uang Yakni Sebagai nilai Pertukaran Dan media Pertukaran Ini Pernyataan Abu Ubaid Tersebut Menunjukkan bahwa Ia mendukung Teori konvensional Mengenai uang logam Walaupun sama sekali Tidak menjelaskan Mengapa emas Dan perak Tidak layak Untuk apapun Kecuali keduanya Menjadi harga Dari bank Jadi Abu Ubaid Sepakat dengan Uang Kertas dan logam Bukan Abu Ubaid Mendukung Teori konvensional Bukan Maksudnya Dalam konteks Hari ini Abu Ubaid Lebih dulu Dari konvensional Tidak Artinya Abu Ubaid Dari Abu Ubaid Sudah ketahuan Bahwa Kalau Uangnya dari emas Dan perak Begitu beli mobil Sekarung beranian Kalau uangnya dari emas Dan perak Tetapi Dulu itu sebenarnya Kalau mencetak uang Kalau membuat uang itu Harus di backup Dengan emas Yang dibiliki oleh negara Tapi sekarang ini Tidak gitu lagi Makanya Ya kalau bisa dibilang Negara adidaya Seperti Amerika Serikat Nyetak duit Untuk beli pulau Apa gitu Di Indonesia Itu bisa-bisa saja Jadi Kalau pikiran saya Kalau pikiran saya Kenapa tidak disatuin Mata uang seluruh dunia Supaya kita kemana-mana Tidak ada Misalnya Masa Masa Gini loh logikanya Masa Satu dolar Sama dengan katakan 14 ribu Dari mana logikanya Satu sama dengan 14 ribu Kan Gak ada kan logikanya Gimana kalau disamain Oke Kita pakai dolar Seluruh dunia Ya udah Dolar seluruh dunia Artinya sama logika Dengan emas dan perak Emas dan perak Dimana-mana Harganya sama Misalnya kita buat Kesepakatan Ataupun Kalau dunia Barat belum mau Negara Islam Membuat Mata uang sendiri Jadi kita bisa saling bantu Gitu kan Kita ke Mekah Misalnya Arab Saudi Tidak pakai rial Ada mata uang Persatuan kita Seperti negara-negara Eropa Apa Mata uangnya Euro Itu mata uang Persatuan mereka Terima kasih Mungkin Pada kesempatan ini Itu saja yang Dapat saya sampaikan Mudah-mudahan Ada yang bertanya Supaya Ada hal-hal Misalnya yang kurang Dimengerti Silahkan Ditanyakan Dimulai dari Edia Marwira Halo Edia Marwira Edia Halo Edia Yang standby aja deh Zita Yoniar Ada pertanyaan? Karena Vita Yoniar Yang nampak Dari tadi Jadi Vita Yoniar Selalu yang jadi contoh Yang lain kan Tidak nampak Ada pertanyaan Vita Yoniar? Pak Pak yang tadi Tuna yang Oh Tidak Bentar Sebentar Tidak Kedengaran suaranya Sebentar ya Sebentar Oke Apa pertanyaannya? Tadi itu nampak Yang Apa sih Yang orang Yang bersak Yang 8 Ciri-ciri Yang dapat Ciri-ciri orang Yang bisa mendapatkan sakat Bukan ciri-ciri Golongan Golongan Yang pertama itu Orang kaya Tidak sih Pak Orang kaya Eh Apa salah dengarnya? Orang kaya? Yang Yang Eh Yang gimana maksudnya? Kan Tidak ya Kami nanya Tentak Pak Kenapa yang Berhutang Oh Karim Orang yang berhutang Gak Kedengeran nih Suara Vita nih Sebentar ya Apa ada absen Sebentar Sebentar Sub indo by broth3rmax Terima kasih Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya Ini menurut saya Menurut pandangan saya Terus karena utang itu Terus ataupun Karena utangnya banyak itu Dia tidak bisa bergerak Istilahnya mau Mau buka usaha Atau membuat usaha Utang sudah banyak Mau makan saja tidak bisa Itu dia Dililit utangnya Kalau orang kaya kan bukan Dililit utang namanya Dibunga-bungai dengan utang Iya kan Gitu kira-kira Ada yang lain Yang mau bertanya Si pelita hati Harapan jaya Pelita hati harapan jaya Halo pelita Ya pak Ingin bertanya Nah mana wajahnya Nah perlihatkan dirimu Nah Oke Gimana pelita Di dalam materi Pada bagian karya Imam Asyabani Di dalam materi pak Pada bagian karya Imam Asyabani Terdapat dalam menuliskan Pokok pemikiran Kihnya Asyabani menggunakan Ihtisan sebagai Metode Ijtihatnya Jadi pak pertanyaannya Apa itu yang dimaksud Ihtisan Oh Ihtisan itu Adalah Istilah dalam Usul fikir Artinya Kecendurungan Seseorang pada sesuatu Karena menganggapnya Lebih baik Dan ini bersepat Lahiriah Atau maknaunya Jadi pelita Ihtisan itu Salah satu Cara penarikan hukum Dalam usul fikir Ihtisan Terus ada Ijtima ulama Terus ada Urutannya kan Al-Quran Sunnah Terus perkataan sahabat Terus Ihtisan ini Saya lupa tingkatannya Dimana Dan Ihtisan ini Kalau tidak salah juga Tidak semua Masyab Menyepakati Asyiban ini kan Masyabnya Masyab Hanafi kan Ihtisan itu Kecenderungan Misalnya Bisa juga Logika kita Mengatakan Misalnya Buang sampah Tidak diatur Hukumnya Misalnya haram Ihtisan itu Gimana kecenderungan kita Kira-kira Secara lahir ya Secara maknaunya Kok Wajar gak Membuang sampah itu Gitu Kira-kira Palitaya Itu istilah Dalam Usulfik Sudah belajar Usulfik? Belum? Belum ya? Oh Belum Oke Ada pertanyaan lain Dari Saudaranya Muslim Muslimah 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 Oh ada Muslimah Belum Pak Belum ya Andre Ada Andre Kalau gak salah Ini stinky nih Dulu Tapi sekarang Gak lagi Mana Andre Mana wajahnya Andre Tunjukkan wajah yang gagah tuh Hidupkan videonya Gak ada loh abu-abu disini wajahnya Oke lah Mau nanya Andre Tidak Pak Oh Tidak ya Bapak padahal udah nunggu tadi Mau nanya Zikri Fardiansyah Zikri Zikri Halo Zikri Oh mungkin lagi zikir ya Zikri itu lagi pelatihan Pak Oh lagi pelatihan Oh Kok kita tau ya Kemarin kan juga dia ngomong Pak Sama dosen Oh bukan sama Vita ngomongnya ya Oh bukan Husnu Khotima Husnu Iya Pak Mana wajah tuh wajahnya Mana nih Mana ya Bapak juga gak tau Mana wajah tuh wajah hiyanya Wah Dapur nih Oke Silahkan Mau nanya Belum ada Pak Belum ada ya Siapa lagi Terakhir Asna Arianti Oh ada nih Rika nyambung lagi nih Asna Mau bertanya Asna Belum Pak Belum Rika Rika Halo Rika Rik Rik Rika Oke Oke untuk mengakhiri perkulian kita ini Pertemuan keempat ini Yang membahas tentang Imam Ashaibani dan Abu Ubaid Saya minta kepada setiap adik-adik untuk closing statement Bisa berupa mengomentari tentang Imam Ashaibani Bisa mengomentari tentang Abu Ubaid Atau mengomentari tentang perkulian kita hari ini Bisa memberikan quotes hari ini Bisa memberikan pantun Bisa memberikan peribahasa Bisa memberikan lagu, puisi, dan lain-lain Atau menyemangati Teman-teman Yang Yang Belum Bergabung dengan Zoom Meeting atau Youtube Atau yang Belum pernah sama sekali menikmati kuliah kita ini Dipersilahkan mulai dari Muslimah Silahkan Muslimah Gak tahu Pak Boleh quotes gitu Boleh nasihat kepada teman-teman Atau boleh kata-kata penyemangat buat teman-temannya Yang sekarang misalnya di Dusun Lagi berjuang dengan kuota atau sinyal gitu ya Yang sampai-sampai pergi ke bawah tower Apa? Tower Telkomsel atau tower yang lain gitu Supaya dapat sinyal gitu Terserah muslimah Bebas Times Yours Silahkan Muslimah Ya mungkin Ya mungkin kepada teman-teman yang Berada di Dusun Ya saya juga berada di Dusun Pak Jadi semangat untuk teman-teman semuanya Walaupun kita online Tapi tetap semangat Dalam mengikuti perkulian kita Semoga suatu saat kita bisa Bertatap buka Agar kita bisa saling mengenal Satu sama lain Setelah mengenal? Itu saja Pak Satu sama lain Pak Oh satu sama lain Setelah mengenal? Berteman Pak Berteman Setelah berteman 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 Oke luar biasa Muslimah Selanjutnya Saya mintakan kepada Khusnul Khatimah Ayo Khusnul Khatimah Silahkan Saya awali dulu ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya Ingin sekali kepada teman-teman Untuk bertemu Karena belum ada ketemu sama sekali Di semester satu Semester dua Mungkin ada sebagian teman-teman Yang sudah ketemu Nah saya itu Belum ada ketemu Salah satu Satu kelas lah Sama salah satu Eh Sama Sama Ya Satu aja gitu Tapi gak ada yang ketemu gitu Pak Eh cuman Argyanu Kemarin ngasih KS Oh S Itu salah Pak Jadi gimana perasaan usul Selama saya masuk ke WIN Saya kenal Kawan-kawan di WIN itu Baik semua Pak Gimana perasaan usul Hati Belum ketemu dengan kawan-kawan Sedi ya Tidak bisa bertemu dengan teman-temannya Atau dengan salah satu tadi Pesan saya Pesan saya Jangan lupa Jaga kesehatan Karena Sekarang masih Dalam keadaan pandemi Nah Saya mengucapkan Sebelum Menempuh Bulan Suci Ramadan Saya minta maaf Sama-sama ya Husnul Khotimah Ya Pak Itu aja sih Pak Oke Terima kasih Husnul Khotimah Saya mau dengar Suara dari Belum Pita Tunggu dulu Asna Arianti Halo Asna Oke Silahkan Asna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar kita bisa Sama-sama Kerja kelompok Tidak virtual Kayak gini Gitu Untuk pembelajaran hari ini Semoga teman-teman bisa Menarik kesimpulan Banyak Ilmu yang didapat Dari pembelajaran ini Itu aja sih Pak Itu aja Ya Selanjutnya Pelita hati Harapan jaya Ayo Pelita hati Harapan jaya Baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pelita wajahnya Nah oke Silahkan Miknya dihidupin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Buat teman-teman Buat teman-teman Semangat kuliahnya Walaupun kita Di rumah Udah Udah itu aja Oke Edia Marwira Edia Marwira Edia 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 Wah langsung keluar Zikri tadi Kata Vita Lagi pelatihan Selanjutnya adalah Vita Untuk memberikan closing statement Untuk teman-teman Tetap semangat Belajar Baik cita-cita kalian Setinggi mungkin Karena Modal Kita sukses Modal apa? Modal cantik Modal cantik Tidak bisa membuat kita sukses Kalau cantik Tapi mohon maaf Lolo gitu ya Jadi pudar cantiknya ya Oke Kalau gitu Vita Junior Buat biasa ya Sampai ke situ-situ ya Oke Saya ucapkan terima kasih Pada Adik-adik Vita Pusnulotima Muslimah Pelitati Asna Zikri Azumardi Azra Argianop tadi Dan teman-teman yang lain Yang ada di Youtube Maupun yang ada di Zoom meeting ini Sekali lagi saya ucapkan Mohon maaf Jika materi kita Pada kali ini Kurang maksimal Atau penyampaian saya Kurang pas Kurang masuk Kurang-kurang lah semua Saya mohon maaf Dan kepada Allah Saya mohon ampun Mudah-mudahan Pertemuan kita hari ini Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbul Alamin Sekali lagi mohon maaf Atas segala kesalahan Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tutup ya Ya Pak Terima kasih Vita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya